Halo guys, selamat datang di NER11. Nah, jadi video kali ini adalah video berbeda, karena sekarang gue mau ngebahas tentang gimana sih caranya untuk bisa kunci gantung dengan cepat dan mudah juga. Caranya gampang banget. Banyak kalian yang mungkin mengeluh karena gak bisa kunci gantung karena jarinya pendek. Mungkin itu belum tepat ya. Karena itu cuma penempatan jari kalian aja atau tangan kalian aja di nick gitar ini. Dan yang sering muncul, yang sering jadi musuh kalian di chord-chord gampang, suka nyempil seperti kunci-kunci F-crest minor dan B minor. Nah, itu yang sering muncul di chord-chord gampang di lagu-lagu yang kalian suka ya. Kalau tidak mau, kalian itu harus bisa. Jadi sekarang gue mau ngebahas tentang caranya pegang kunci F-crest minor buat pemula ya. F-crest minor dulu. Jadi seperti ini kan, F-crest minor beradanya di grip kedua. Jadi seperti ini. Cara yang mudah adalah dengan menempatkan jempo kalian tepat di tengah grip. Jadi di belakang itu seperti ini. Bukan di atas, bukan di bawah. Tapi di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Lalu, seperti ini ya. Lalu jari telunjuk kalian ke sini. Dan tempatkan si tengah-tengah jari telunjuk ini di antara senar tiga dan senar empat. Nah, jadi seperti ini. Bisa kalian lihat. Di sini ada space. Masih ada space. Oke. Dan sampai terdengar semuanya dari senar satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan jika kalian belum terdengar nih bisa kalian bantu menggunakan jari tengahnya di atas di atas telunjuk ya. Jadi lebih tekan. Itu di kunci F-crest minor tinggal ditambah si jari kelingking dan jari manis di senar empat dan senar lima. Ini bisa dilepas. Ini juga nggak apa-apa. Ini juga bisa. Dan pas di jari telunjuk ini nggak harus semuanya ketekan dan nggak harus semuanya bunyi karena di senar empat dan senar lima udah ditekan sebelah sini ya. tiga, empat. Jadi yang harus bunyi itu senar satu, dua, tiga dan enam. Oke. Jadi si jari telunjuk itu bisa mengurangin tenaganya. Cuma dipencet di satu, dua, tiga dan enam. Posisinya masih sama. Di sini ada space dan si jempolnya di tengah. bukan di atas tapi di tengah. Ya. Dan semua kunci juga sama. Cuma digeser-geser aja. Ini F crash minor. Ini G minor. Dipencet. Satu lagi. Jari tengahnya di senar tiga jadi G. Cuma digeser-geser aja. Intinya cuman itu. Kalian harus bisa tahan pakai jari telunjuk dan jempol. Lalu jari kelingking dan jari manisnya. Ditambah cuman itu doang. Dan sekarang dari kunci B minor. Sangat gampang sekali. Kita coba pelan-pelan. Nah, jadi tata letak si tangannya juga beda. Bukan seperti ini lagi. Bukan di tengah lagi. Tapi ini di atas. Caranya gini. Caranya seperti ini. Jadi si telapak tangan menghadapnya seperti nick gitar ya. Jadi seperti ini. Lalu digenggam. Dan kalau udah seperti ini kalian mungkin langsung bisa kepegang semuanya ya. Jadi gak terlalu besar menurut kalian itu jarinya belum panjang. Misalkan gak panjang gitu. Yang pendek belum panjang. Sari-sari. Jadi udah bisa gini. Udah bisa gini. Cuman kita samain jadi B minor. Cuman gitu aja. Jadi bukan gini. Bukan gini. Ini B minor. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tuh ya. B minor. C minor. C minor. D minor. Jadi cuman dipindah-pindah aja. Kalau udah bisa satu ini semua bisa. Kalau bisa satu ini semua bisa. Jadi seperti itu ya. B minor seperti ini. Lalu gini. Lalu pencet satu-satu. F crash minor. Jari jempolnya di tengah. Dijepit. Lalu ditambah. Kalau bisa ini kalian pasti bisa semuanya kunci gantung ya. Nah guys. Jadi itu aja. Semoga kalian bisa dan cepat belajar kunci gantungnya. Dan jangan bosen-bosennya untuk belajar setiap hari sampai satu minggu atau dua minggu kalian mudah-mudahan bisa. Dan syukur-syukur kurang dari satu minggu kalian udah bisa ya. Udah lancar ya. Pokoknya jangan bosen-bosen ya. Dan aku ada catatan tadi F crash minor seperti ini dan B minor seperti ini. Sebenarnya F crash minor gini B minor seperti ini juga bisa ya. Oke. Nah guys. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon-mahal sekali bila ada salah-salah kata dan perbuatan dan tutur ucapan gue yang kurang pantas berkenan di hati kalian. Mohon-mahal sekali. Dan pokoknya semoga terus belajar gitarnya. Jangan bosen-bosen sampai kalian bisa kunci gantungnya. dan intinya bila kalian bisa satu kunci gantung misalkan F crash minor atau B B minor kalian pasti bisa kunci gantung semuanya. Pokoknya semangat terus. Mohon-maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat like and subscribe video ini. Terima kasih. andas-mes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.